Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dan bacaan kita untuk hari ini terambil dari Lukas 10 ayat 38-42. Lukas 10 ayat 38-42 perikop yang berjudul Maria dan Marta yang berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Surulah dia membantu aku. Namun Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Sahabat RPK, demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk hari ini. Setelah didiagnostis multiple sclerosis pada bulan Desember 2016, aku tidak dapat melakukan aktivitas fisik yang biasa aku lakukan selama berhari-hari. Aku mengalami gangguan syarab mulai dari tulang rusuk ke bawah, kelelahan yang melemahkan, kejang otot dan nyeri. Aku merasa tidak berguna dan kesepian. Aku bertanya-tanya apakah hari-hari terbaikku sudah berlalu. Kemudian aku membaca kisah tentang Maria dan Marta. Marta merasa frustrasi karena Maria tidak membantunya menyiapkan perjamuan untuk Yesus dan murid-muridnya di rumah mereka. Yesus menenangkan Marta dengan mengatakan bahwa Maria berada tepat di tempat ia berada, yaitu bersamanya. Perikop tersebut membantuku melihat bahwa pada momen-momen aku merasa tidak berdaya. Aku masih dapat berguna, bahkan produktif. Aku mulai berserah dan duduk di kaki Yesus, mengasihi dia dan merasakan kasihnya. Dalam kelemahan fisiku, Tuhan membantuku bertumbuh dalam iman. Dia menuntun aku membaca Alkitab dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Bertahun-tahun sejak aku didiagnosis, aku telah menemukan cara untuk terus bekerja penuh waktu di sekolah tinggi setempat. Aku juga merawat anjing-anjing yang akan diadopsi dan menjadi sukarelawan di beberapa acara penggalangan dana lokal. Aku merasa terhibur, mengetahui bahwa Yesus selalu besertaku dan dapat memakai diriku setiap saat untuk melayaninya apapun kondisi fisiku. Sahabat RPK ayat yang meneguhkan kita untuk hari ini terambil dari Lukas 10 ayat 41 dan 42 yang diambil dari Alkitab Terjemahan Baru TB2. Namun Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Pokok pikiran, aku harus jadi siapa hari ini, Maria atau Marta? Dan doa syafaat kita bertumbuh lebih kuat dalam imam. Sahabat RPK kita telah mendengarkan saat teduh untuk hari ini dan sekarang mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus hiburlah kami dengan kasihmu kalau kami merasa tidak berguna atau kesepian. Terima kasih karena engkau berjalan di sisi kami. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh hubungi Tamara di nomor WA 0812-9680-6011. Telepon 021-390-1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara dapat menghubungi nomor WA 0812-9680-6011 atau telepon 021-390-1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen PAK, buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878-8005-7922. Telepon 021-390-1208. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!